Inilah Radio Talk bersama Sumarekon Serpong Bapak Insinyur Taufik Hardy Inilah Radio Talk bersama saya Haryo Ristamaji Selamat pagi Pak Liu, Pak Taufik apa kabar? Selamat pagi Pak Haryo Senang sekali ini kita bisa ngobrol lagi di sini Dan kita akan bahas mengenai satu hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh Pak Liu dan juga Pak Taufik Apa nih yang akan kita tekankan dalam Radio Talk kita pagi hari ini? Ya jadi pagi hari ini kita akan membawakan berita baik ya Untuk para pendengar El Sinta Kita akan meluncurkan klaster Carson nih Nah ini dia ya Nanti penjelasan mengenai kawasan secara keseluruhan Maupun konsep dari perumahan sendiri Nanti saya akan ditemani oleh Pak Taufik Karena Bu Magda hari ini sedang berhalangan Jadi nanti Pak Taufik akan menjelaskan secara keseluruhan Bagaimana dari konsep kawasan maupun konsep perumahan itu sendiri Mas Haryo Oke Pak Taufik apa kabar Pak Taufik? Baik apa kabar Mas Haryo? Senang bertemu nih di pagi ini dan akan memberikan sesuatu Ya sama-sama Pak Taufik Yang pasti kalau begini bukan salam kenal lagi nih Salam hangat begitu Pak Taufik ya Apa aja nih kita mau sampaikan ke pendengar di seluruh Indonesia Dan juga bisa yang mengakses El Sinta lewat streaming Dan juga lewat kanal media sosial Karena kita live juga nih di media sosial kita Selain itu juga di Youtube Apa nih yang kita mau sampaikan pagi hari ini? Ya jadi mungkin gini Pak Haryo Jadi kan memang kita nih sudah Alhamdulillah ya sudah melewati pandemik lah Ya betul Tetapi kan Kayak saya rasa dengan adanya pandemik ini Kita juga sama-sama berusaha terus gitu kan Mengatasinya Tetapi juga di lain pihak nih Kehidupan kayaknya sedikit shifting nih Berubah kan ya Jadi mau gak mau nih kelihatannya kebiasaan-kebiasaan Yang sudah dilakukan selama pandemi Walaupun pandeminya nih moga-moga terus lewat ya Ya amin Nah itu akan terus berjalan gitu Ya jadi memang bagaimana sih kita mensikapinya gitu kan Nah salah satunya memang kita balik lagi ya Kita ke pengembangan real estate gitu kan Real estate juga gimana nih Orang-orang ini kan berubah nih perilakunya Seperti misalnya paling gampang aja sekarang Orang tadinya udah Hanya mulai berpikir kan Kalau kerja distance gimana ya gitu Tapi tidak pernah terbukti Tetapi justru dengan adanya pandemik ini Justru menjadi terbukti gitu kan Bahwa orang itu bisa loh Kerja dari rumah gitu kan Malah efisien lagi ya Malah efisien yang biasanya meeting Meeting dateng Aduh saya kena macet nih di jalan gitu kan Kelat gitu kan Kelat sejam Aduh kena macet atau nunggu gitu kan Sekarang enggak Sekarang kita bisa meeting berapa banyak gitu nih Lebih efektif dan efisien ya Luar biasa Iya betul Dan berapa banyak energi yang tadinya habis di jalan gitu ya Sekarang orang lah ya dari rumah aja cukup gitu kan Meeting udah gitu dia Bahkan 5 menit sebelum meeting udah standby udah siap gitu kan Lebih asik lebih siap malah ya Lebih siap Untuk presentasi malah lebih enak tuh Bisa pakai sharing screen ya Sharing screen Nah itu menjadi Saya rasa hal-hal seperti ini Akan terus berlangsung gitu kan Betul-betul Karena memang menjadi lebih efektif Pak Taufik Ini Sumarekonserfo kan kembali hadir ya Dengan produk yang fresh banget ini Cluster Carson Nah Cluster ini Kabarnya Yang saya baca-baca ini ada di kawasan Sainteya Garden Nah Bisa cerita sedikit enggak Konsep seperti apa sih yang ditawarkan Dan Di kawasan ini Dan Apa sih sebenarnya keunggulan Kenapa harus Carson Dan kenapa Masyarakat pendengar El Sinta Harus tahu dan harus langsung eksklusi Mengenai Cluster ini Pak Taufik Bisa cerita dong Jadi saya Cerita ya tentu Saya sedikit sharing ya Jadi memang kan Sumarekonserpong gede ya Dan kita ada beberapa kawasan Terbagi beberapa kawasan Ada dari mulai Pondok Hijogol Lalu The Spring Lalu yang terbaru itu Simponia juga Mungkin para pendengar juga udah tahu Nah Lalu kita juga ada namanya Kawasan Sainteya Ya Jadi memang itu Sainteya Kita punya tagline Smart Green Environment Jadi Kawasan Sainteya ini Kenapa dibilang smart Karena sebetulnya Dia itu lokasinya Dimana Di Sumarek Kalau ke Sumarekonserpong Itu ada daerah-daerah pendidikan Banyak disitu Jadi ada Universitas Pradita Universitas UMN Sekolah Al-Azhar Dan tentunya Juga fungsi-fungsi lain ya Komersilnya Apa segala yang memang Sudah Establish disitu gitu Seluas 200 hektare Ya betul Lebih 200 hektare Nah Kita ini Sekarang Menyematkan Satu klaster baru Namanya Carson Disini Dengan konsep Tadi World Life Balance Gitu kan Nah Jadi itu menjawab Yang tadi Bahwa Perjalanan kita ini Sekarang Menuju baik Ya tentunya Nah Dan tetapi juga Ada perubahan-perubahan Yang harus Di Kita tanggapi Gitu Kita terjemahkan Dalam suatu Klaster Yang bisa menangkap Keinginan orang-orang Untuk melakukan itu Nah Kawasan ini kan Seluas 200 hektare Di Sumarekonserpong Ya Pak Taufik Apa ya Yang Sebagai Sebuah Tempat Atau Pilihan Ke masyarakat Seperti apa Yang Perlu diketahui Secara jelas Ini mengenai Carson ini Pak Taufik Nah Jadi Ini kan Kalau Hunian Scientia Garden Ini kita namakan ya Kawasannya itu Hunian Modern Istilah Tagline-nya itu Kita berteknologi Yang mutahir Tapi juga Dengan sistem Yang orientasi Tetap ke lingkungan Nah Carson sendiri Memang Kita buat Kita tuh Bekerja nih Selama ini Jadi selama PPKM ini Justru bukan Kami tuh Diem gitu loh Justru kami tuh Bekerja keras gitu Membuat Satu produk Apa sih gitu kan Kita research Lalu kita melihat Perilaku para konsumen Terus bagaimana sih Menimbulkan suatu rumah Yang Sehat Gitu ya Karena Dan juga Bisa Menangkap Keinginan-keinginan Orang di masa Yang sekarang Lagi shifting ini Jadi kita tuh Justru malah Ini bagus nih Kita jadi betul-betul Bekerja Dan akhirnya Kita melakukan Suatu produk Yang diharapkan Bisa menjawab Semua itu Betul Nah Ini kan ada di Di Scientia Garden Ya Pak Taufik Sudah sempat dijelaskan Tadi mengenai Smart and Green Environment Di kawasan itu Kalau klusternya sendiri Yang tadi sudah dijelaskan Carson Nah yang menarik Tadi kluster Carson Mempersembahkan Dinamisnya itu Tagline-nya Work, Life, and Balance Antara keluarga, pribadi Dan sebuah harmoni Kehidupan yang sehat Nah ini Betul Bisa di eksplorasi Lebih jauh nih Work, Life, Balance Ini bakal seperti apa Di Carson ini Pak Taufik Nah jadi Kalau kita lihat nih ya Kita balik ke Desain rumahnya itu sendiri Jadi memang kan Tadi saya sempat bilang Misalnya Sekarang orang itu Banyak Work, Life, Balance Jadi banyak Work from Home Betul Jadi sekarang Mas Haryo Kalau misalnya Kerja Di satu Di rumah gitu Apa yang dibutuhkan Coba kira-kira Kalau misalnya itu Kalau untuk kerja Pasti ya Koneksi harus oke Terus begitu ya Terus kita juga Harus firm Dengan suasana yang enak Begitu ya Dan ruangannya juga Harus oke Karena kita kan berbagi juga Dengan anak-anak Dan anggota keluarga lain ya Dalam beraktiviti Apalagi online Begitu Itulah salah satunya Misalnya Nah itu kan Misalnya seperti itu Itu berat banget gitu Bener kan ya Sekarang Betul Kalau kita sekarang Work from Home Ya artinya Kita harus punya Teknologi mutakhir Yang tentunya ada Di Scientia Garden Karena kita sudah Menyematkan Teknologi Koneksi yang Sangat bagus Gitu kan Nah terus juga Tadi misalnya Saya butuh tempat Kerja Yang saya bisa sharing Juga loh Sama anak-anak Anak-anak Mungkin anak-anak Sekolah di rumah Saya menjadi rumah Gitu kan Nah sehingga Kami juga membuat Satu rumah Yang bisa Menampung itu Jadi misalnya nih Ada satu ruangan Yang memang bisa Di convert Mas Aryo Kalau misalnya Kita Kerja di rumah Kita convert Satu ruangan Misalnya satu kamar Itu bisa menjadi Tempat kerja juga Jadi fleksibel Menjadi kata kunci Di sini Gitu kan That's why That's why Dikatakan work life balance Plus apa tadi pak Terus Anak-anak Terus dimana dong Tentunya mereka butuh Space gitu kan Ruangan juga Yang misalnya Tidak menganggu Nah karsen Di desain karsen ini Kita siapkan Anak-anak pun Ada tempat Misalnya di lantai dua Kita udah siapin Satu ruang Keluarga Atau bisa juga Jadi ruang kerja Dimana mereka bisa Sekolah di situ Misalnya Atau berkegiatan di situ Nah gitu Ini juga yang menarik kan Kalau kita kerja di rumah kan Oksigennya harus Terjamin ya Artinya Segar Tentu terjaga Nah gimana karsennya Nah Kalau dari sisi itu Tentunya kita sudah pikirin Jadi memang Kita sangat Memanfaatkan Alami ya Cahaya alami Dan udara alami Konsepnya sudah Masuk ke sana juga ya pak Konsepnya sudah Masuk ke sana juga Tentunya Jadi dengan Orang itu Tidak perlu Siang-siang gitu ya Ya tidak usah pakai Lampu lah Kalau bisa Jangan usah pakai AC Malah supaya Udara segar tuh masuk ya Ada cross ventilation Terus juga di karsen ini Kita malah sudah sediakan Skylight Jadi skylight itu Sudah ada sinar dari Atap ya Kita pakai kaca Dan itu menerangi ke bawah Sehingga Ya siang-siang Seger ya Seger gitu kan Artinya sebenarnya Kalau seger ini banyak banget tuh Pohon Terus juga Udaranya sekalian Yang di buffering oleh Tanaman-tanaman gitu Itu juga Termasuk Yang apa Yang ada di Carson Pak Taufik ya Ya tentu Kalau misalnya Kita lalu berjalan Ke depan gitu Yang keluar rumah Tentunya lingkungannya Kita persiapkan Sedemikian Supaya itu Pohon-pohonnya cukup rindang Udara Oduanya cukup tersedia Sehingga Ya buka jendela Di depan Langsung seger gitu ya Di belakang itu Udaranya mengalir Sehingga Cross ventilationnya Berjalan Nah gitu Nah yang banyak orang Tanya juga mengenai Town management Terus juga Aksesnya gimana tuh Pak Taufik Nah tentunya kan Kalau Akses mengenai Town management Kita siap ya Artinya Sumarekon Serpong Selalu Sangat ditunjang Sangat didukung ya Oleh tim Town management kami Yang kuat gitu Disitu Jadi Tinggal disitu tuh Ya udah aman lah Gitu Mau apa-apa Angkat telepon Tanya Siapa yang gak kenal Sumarekon ya Jadi Ah udah Iya dateng aja gitu kan Pak misalnya ada Pertanyaan apapun Sekecil apapun Itu kita sigap langsung dateng Gitu kan Iya Jadi Enaknya disitulah Menarik Nah mungkin Pak Liu mau kasih tambahan Sebelum kita jeda Apa yang mungkin Perlu digarisbawahi nih Di awal kita Radio talk mengenai Carson ini Pak Liu Ya jadi Tadi Mas Haryo dan Pak Taufik Udah bicara banyak ya Mengenai rumah ya Jadi memang Tadi Diberitahu bahwa Rumah ini Mendukung untuk Orang bertempat tinggal Maupun bekerja Ataupun bersekolah Di tempat yang sama Nah Nanti ada fitur-fitur menarik nih Untuk mendukung itu semua ya Ini dia Jadi Selain rumahnya juga Sudah bagus Sudah keren gitu ya Lingkungannya juga Sudah mendukung Nah kita juga Menyematkan Fitur-fitur Dari Cluster Carson ini Berupa smart home system Katanya juga ini ya Cluster Carson ini Sudah dilengkapi Dengan living room cabinet And kitchen set By IKEA Itu bener gak Pak? Waduh Udah dibocorin dulu Itu Biar makin penasaran itu Kayaknya Nanti kita akan Bahas lebih jauh Mengenai hal tersebut Ya pendengar ya Anda masih dalam Radio talk Bersama Sumarekonser Pong Kita bahas mengenai Cluster Carson Tentunya Ini sangat menarik Dan teman-teman Atau pendengar Semua yang ingin Mengeksekusi langsung Nah dari awal ini Pak Liu Boleh dong disebutin Nomor teleponnya ya Jadi sambil Dengerin dan nonton Kita di Message El Sinta Juga langsung bisa Kontakt-kontak Ke Sumarekonser Nomor teleponnya Ya Nomor telepon Kantor kami Dapat dihubungi Di nomor telepon 021 5421 0008 Atau whatsapp bisnis kami Dapat dihubungi Di nomor 0811 1409 008 Nah di sana dapat Chat dengan Para marketing kami Untuk mendapatkan Informasi Yang lengkap Mengenai kluster Carson ini Dan juga Ke websitenya www.sumarekonserpong.com Begitu ya Pak Liu ya Oke kita jeda dulu Mendengar Untuk menyimak yang berikut ini Anda masih dalam Radio talk bersama Sumarekonser Pong Radio talk bersama Sumarekonser Pong Sekarang Aku dan suami Jadi suka Daki gunung Atau hiking di hutan Pokoknya Yang alami dan asri Makanya Kami langsung Jatuh cinta Dengan unit kluster Carson Dari Sumarekonser Pong Yang bernuansa Alami dan asri Tapi modern Fasilitasnya Dan dikelilingi Area komersial Pendidikan Serta perkantoran Kami pilih Rumah lebar 8 meter Dua lantai Desainnya simple Kekinian Ruang tidur Dan ruang keluarganya Nyaman Bahkan dapur itu Terasa luas banget Nah pas weekend kemarin Keluarga mertua berkunjung Mereka jadi punya pengalaman Menyenangkan Nyaman tidur di kamar Pas urusan masak Aku dan mertua Jadi kompak Masak berdua di dapur Itu cerita seru Bagian dalam rumah Ada juga loh Di luar yang seru Sekarang hubungi marketing 021-5421-0008 Atau whatsapp ke 0811-1409-008 Sumarekon Serpong Radio Talk Bersama Sumarekon Serpong Ya Anda masih dalam Radio Talk Bersama Sumarekon Serpong Ada Pak Liu Chandra GM Planning Design Sumarekon Serpong Dan juga Pak Insinyur Taufik Hardy Beliau adalah Oh sorry Pak Insinyur Taufik Hardy GM Planning Design Sumarekon Serpong Dan juga Marketing Manager Sumarekon Serpong Pak Liu Yanto Chandra Dan kita akan bahas Mengenai Cluster Carson Dan tadi sudah ada bocoran ya Bahwa Living Room Cabinet Dan Kitchen Set By IKEA Atau IKEA Nah Untuk kita eksplorasi di sesi ini Saya ingin tahu nih Pak Taufik Untuk Cluster Carson sendiri Bisa diceritain nih Lebih lengkap Seperti apa konsep unian Yang ditawarkan Sumarekon Serpong Kali ini Secara lengkap Supaya nanti Pendengar Bisa langsung telpon tadi Yang disebutkan oleh Pak Liu Mengekskusi langsung Silahkan Pak Taufik Ya oke Pak Haryo Jadi Memang tadi saya sempat Mungkin belum bilang lagi ya Jadi sebetulnya sih Yang paling penting nih Sekarang Para pendengar Kalau sempat nih Lihat show unitnya Karena show unit Sudah ada di sana ya Kayak mau beli mobil Kan kita juga mesti Test drive ya Oh iya dong Jangan beli kucing Dalam karung kita kan Iya Lihat show unit Betul Lalu para pendengar Tentunya akan Saya kita harapkan Bisa terinspirasi gitu Dengan show unit Yang di situ Iya Misalnya nih Dengan Kita tentunya Menyematkan Desain yang Sangat modern Dengan konsep Arsitektur modern Jadi rumah ini Semi-semi Milenial nih Mas Haryo Jadi dengan Tampak yang sangat Pasat yang sangat Menarik ya Dan tentunya Kalau masuk itu Kita sudah siapkan Misalnya nih Ada lagi Kedalam nih Masuk pertama Yang sekarang Kita butuhkan Apa Kadang-kadang Sekarang ada tamu Tamu yang Gak terlalu deket Kita males bawa ke dalam Ya gak Iya betul Betul tuh Males lah gitu Nah kita siapkan Peranda yang cukup Lebar di situ Di depan Jadi semacam teras ya Teras Jadi sekarang Misalnya ada Kepeluhan apa Di depan aja Jadi tetap terjaga ya Privasi kita tetap terjaga ya Di dalam rumah itu ya Tetap terjaga Dan juga Kita tetap merasa sehat Gitu kan Persis Nah Kita Kalau tadi sih ada Sempat bilang Ada mertua dateng Tentu pasti dibawa ke dalam Pasti Kalau gak gak diaku mertua Gak diaku menantu nanti ya Menantu Tapi kalau tamu yang kita gak terlalu kenal Atau misalnya Ada sekarang nih kan Pesen barang ya Nah betul Online ya Betul Itu taruhnya di mana Kadang-kadang susah kan Di pinggir pintu Nah kita ada Teras yang cukup lebar Itu bisa taruh di situ Plus Kalau misalnya Ini mungkin saya susah ceritanya Tapi di Kita buat Si teras itu Agak tertutup Semi tertutup Jadi Kalau kita duduk di situ Itu bisa dengan nyaman melihat Tapi orang dari luar Gak melihat ke kita Gitu Ya Jadi ada dinding Jadi ada dinding ya Dinding Fitur Dinding transparan Di situ Yang memang Supaya orang lebih private Di terasnya Tetapi tetap terbuka Ini menarik sekali nih Jadi Sudah dipikirkan Sampai di sana Pak Taufik ya Situasi Sudah Sudah kita pikirin Kita update banget ya Mengenai Apa yang harus dilakukan Di rumah itu Begitu Sekarang kan mungkin Banyak juga Para pendengar Atau masario Pengen duduk di teras nih Ngopi gitu Pagi-pagi gitu ya Oh harus tuh Tapi kan kadang-kadang Kelewatan orang Malu juga Kita lihat Bisa aja belum mandi Nah sekarang itu Bisa dilakukan Karena kita bisa duduk Dengan nyaman Ngopi Misalnya Atau yang Sudah berkeluaga Ngobrol sama istri Mungkin gitu Iya Nah di teras bisa Nah begitu masuk Itu kita Konsep lifting room Dan Ruang makan Dining Dan juga dapur Yang cukup lebas Luas ya Sekarang kan banyak juga Sekarang mungkin Ibu-ibu Senang masak di rumah Malah tiba-tiba gitu ya Malah bapaknya Jago masak malah Malah bapaknya Jago masak gitu kan Bapaknya masak gitu Nah itu Kita siapkan Satu ruangan besar Dimana keluarga itu Bisa kumpul Karena sekarang tuh Quality time Seperti gitu tuh Malah dapet gitu kan Sebelum sambil Nunggu meeting Mungkin bapaknya Masak dulu bentar Oke Saya meeting langsung Lari ke ruang kerja Meeting disitu Anak-anak Mau ini Langsung naik ke lantai dua Dan mereka ada ruang juga Yang bukan di kamar loh Jadi di lifting room di atas Itu mereka bisa lakukan Jadi memang Ini sudah kita siapkan Dimana Setiap anggota keluarga itu Bisa mendapatkan tempat Untuk kerja Maupun berkegiatan Tetapi juga Kalau mereka kumpul Juga punya tempat Yang bisa bersama-sama Iya ya Pak Taufik Untuk working space nya Gimana bisa diceritain ya Di Desain rumah Carson ini Nah jadi memang Kalau untuk Kita ini memang Kamarnya juga Cukup banyak ya Dan Untuk kamar utama Yang Cukup lebar Dengan Private bathroom Dan juga dengan Bisa juga dengan Walk in closet Jadi ini sudah rumah Rumah menengah Ke atas lah Tapi dengan harga Menengah gitu ya Pak Liu gitu ya Pak Liu ya Pak Liu jagonya tuh Nanti tuh bisa Menjelasan mengenai Harga dan sebagainya Tapi Sebelum Ke arah sana Pak Taufik Ini Untuk lokasinya Lokasinya ya Lokasinya bagaimana Surrounding Kiri kanannya Yang paling dekat itu Aksesnya bagaimana Terus juga Fasilitas Adakah ruko Ruko komersial Yang mengelilinginya Sehingga ketika kita Ingin sesuatu Ya Pak Liu gak ada ya Pak Liu minta Gue ada nih Ada di semuanya Di sekeliling Surrounding ini Gimana Pak Taufik Ya jadi memang kan Kebetulan Kawasan ini Diletaknya di Kawasan Sentia Sentia ini Sudah cukup Establish Dalam artian Kita sudah Banyak Fasilitas-fasilitas Yang ada di situ Gitu kan Nah terutama Tadi ya saya sempat bilang Ada Tinggal selangkah lah Artinya Menuju Misalnya orang yang mau ke kampus Kampus Universitas Pradita UMN Sekolah Al-Azhar Nah tapi juga Memang dia berada di Pusat komersil Ya kita ada namanya Bisnis Avenue tuh Jadi jalan raya Sentia itu Semacam bisnis avenue Dimana disitu Banyak sekali Nantinya itu Komersil-komersil Dan perkantoran Ya Jadi memang Artinya ya Kalau mau Saya mau jajan Mungkin malah gak usah Pesen gojek ya Jalan kaki aja Lebih sehat tuh malah ya Lebih sehat Gak mager malah Gak mager Naik sepeda Jalan Beli Take away Udah balik lagi ke rumah Pak Taufik Tapi kalau Ruko Komersial Maxwell Dan Alugio Itu sebelah mananya sih Itu pas seberangnya Pas seberangnya ya Pas seberangnya Iya Jadi Jadi Kalau Alugio Itu sebelahnya ya Begitu keluar Jadi gak perlu nyebrang Malah Langsung Jalan aja Ke Ruko Alugio Nah tapi Kalau misalnya Mau ke Ruko Maxwell Gitu ya Ya mungkin Agak nyebrang sedikit Nyebrang jalan raya Nah udah gitu Udah langsung Tapi walking distance ya Walk distance ya Walking distance deh Dekat mama Mantep banget deh Sehat banget itu ya Apa namanya Anti-mager ya Kita bisa jalan Bisa kemana-mana Disitu Semuanya ada Nih sekarang Pak Liu nih Tadi bocorannya Saya bocorin tuh Mengenai Kia ya Pak Liu mungkin bisa ditambahin nih Kira-kira apa yang Masyarakat atau Pendengar El Sintan ya Haruslah Lihat dulu Kalau udah lihat Pasti mengeksekusi Namanya juga semua rekon gitu ya Pak Liu gimana Pak? Ya sekaligus Mengundang ya Bagi para konsumen Yang Ingin melihat rumah contoh Maupun Tadi nih sebenarnya Ngomongin apa sih Cluster Carson ini Ya Ukurannya ada berapa aja Nah kita sudah sediakan rumah contoh Yang bisa dikunjungi Mas Haryo Cerita dong Nah rumah contoh kita ini Ada dua ukuran Dari yang Pak Taufik jelaskan tadi Kita buat dua ukuran Ukuran itu Kita buat Di lebar 8 Dan lebar 9 Dengan tingkat kedalaman Itu 13,5 meter ya Besar ya Ya jadi memang Jadi memang Besar Rumah ini tadi Diperuntukkan untuk Kalau para konsumen Yang ingin menikah maupun yang sudah memiliki keluarga Karena tadi Pembagian ruangannya Sudah enak Lalu sirkulasi udaranya Lalu di siang hari dengan skylightnya kita Tidak usah nyalain lampu Malem pun juga Dramatis ya Karena memang Melihat langit langsung gitu Ya jadi memang Dari rumah pun Itu sudah bisa dinikmati Biasanya kita mesti Keluar rumah gitu kan Ya betul Nah ini Dapat dilihat langsung Di rumah contoh kita Di kluster Carson Tepatnya Kluster Carson ini Ada di seberang Dari kluster Maxwell Kalau di Scientia Garden sendiri Sebenarnya Sudah ada 12 kluster sebelumnya Mas Haryo dan Oh gitu Ya betul Nah ini tepat Di seberang dari kluster Maxwell Depannya sudah ada Areal komersil Yang dulu kita pasarkan Berupa Ruko Maxwell Terakhir ya Sama Ruko Faraday Kalau masih ingat Mas Haryo tahun lalu Kita bulan Juli Pastilah Pasti sekarang orang Sudah tidak kebahagiaan tuh Sudah mau jadi Iya Nanti bulan Awal tahun ya Tepatnya Mas Haryo ya Jadi di bulan Januari itu Mereka itu sudah bisa menikmati Tadi Pak Tovigio bilang bahwa Mereka itu tinggal ke depan Itu benar sekali Jadi Daripada Pencet-pencet di aplikasi Mungkin lebih cepat ke depan Iya Jalan lebih sehat ya Nggak mager ya Sambil jalan Sambil naik sepeda Juga oke gitu kan Oke banget Ke depan Nah selain ruang Ruko Pun ada Dekat sana tuh Ada area Kavling komersil Di sana sudah banyak Tenan-tenan besar bergabung juga Mau dari car wash Mau dari beauty Itu bisa bayangin Nggak usah keluarin kendaraan Cukup dari rumah tuh Tinggal jalan ke sana aja Kecuali mau cuci mobil ya Itu dia Jangan-jangan mau cuci mobil Pakai jalan kaki Nggak bawa mobil ya Dia lupa ya Iya Kelupaan Saking senengnya Saking oke Eh Pak Liu Sebentar Tapi boleh nih Dikoreks sedikit ya Mengenai tadi yang lebar 8 Dan lebar 9 Ini juga ada WA nih Pertanyaan Pak Liu boleh nggak Dari Pak Andri Boleh nggak di eksplore Mengenai lantai Dan luas bangunannya Kira-kira berapa Dan harganya berapa Woy Langsung to the point ini Ini udah langsung hot nih Jadi memang Baru tadi kita ngomongin lebar ya Lebar 8 itu Kita memiliki panjang 13,5 meter Nah itu luas bangunannya Kita mulai dari 121 meter persegi Jadi ada dua tipe Mas Aryo Ada yang standar Ada yang premium Bedanya di kamar Kalau di premium itu 4 kamar Kalau di standar 3 kamar Nah itu mulai dari harganya 2,5 miliar Lalu yang lebar 9 pun demikian Ada yang lebar Ada yang standar Ada yang premium Nah yang standar Mulai luas bangunan 135 meter Harganya mulai 2,8 miliar Worth it nih harganya ini ya Tapi nggak rugi nih Sumarekon ya Nggak sih harga segini ya Sumarekon tipis Tipis Soalnya untuk levelan Sumarekon Terus juga surroundingnya Atau kiri kanannya udah semua established Harga segini oke lah Sangat worth it banget begitu Pak Leo ya Banget Karena memang ini kan launching ya Launching dengan segala prosedurnya Kemudahannya Juga hadiahnya Itu sudah kita pikirkan secara mendalam Nah kita launching itu tanggal 23 Oktober 23 Oktober ya launching ya Dua minggu lagi Dua minggu satu hari dari sekarang Nah tadi saya lupa Ngomong juga bahwa kluster kita ini Carson ini diambil dari nama Rachel Lewis Carson ya Jadi di Scientia ini Scientist semua dan ini Scientist perempuan Yang memang Spesialisnya di biota laut Jadi makin nyambung kenapa namanya Carson Karena Pada bingung Nanti Carson ini Namanya dari siapa Apa dari karangan Ternyata Scientist dia ya Scientist Iya dia Scientist Pak Leo kan Pak Leo ini kalau misalnya Mau kesana ya Tadi kan Diundang tuh mau kesana Begitu ya Diundang Terus itu Apa Harus janjian dulu Karena kan masih Walaupun bagaimanapun Saat situasi masih pandemi Begitu ya Apakah token dulu Untuk bisa datang Plus juga Yang mau ikutan ini tuh Apa tadi Launching ya Apakah Yang biasa-biasanya sih Ketinggalan Dan akhirnya Gak bisa dapat unit Begitu Ini cara-caranya gimana Ini Pak Leo Iya Jadi kalau untuk Show unit tadi Buka dari pukul 8 pagi Sampai dengan 8 malam Setiap hari ya Jadi kita memang Hari Sabtu Minggu Pun Dan hari libur Kita buka Nah ini ada Prosedur Kalau untuk hari Sabtu Minggu Dan hari libur Itu mesti Janjian Mesti janjian Dengan para marketing kami Tadi di nomor telepon 021 5421 0008 Atau Whatsapp bisnis kami 08 11 14 09 008 Nanti buat janji Untuk Mengunjungi Show unit Karena kita harus mengisi link Dan di link ini Kita batasi Setiap jam itu Di weekend dan hari libur Kita hanya 15 orang Untuk menjaga Kerumunan Supaya tertib Parkiran juga enak Nyaman Konsumen terlayani dengan baik Dan juga menjaga Protokol kesehatan Yang diajurkan pemerintah Atau Dapat juga Hari-hari biasa Senin sampai Jumat Itu bisa langsung datang Bisa langsung datang Karena memang Kalau hari biasa Kita lebih Lowong Dan Tidak usah Menisi link Nah itu juga bisa Menghubungi para marketing kami Atau Marketing agent Yang bekerja sama Dengan kami Nanti mereka juga Akan bantu Untuk menemani Memberikan prosur Memberikan penjelasan Virtual tour Juga kita ada linknya Jadi sudah Lengkap Untuk semuanya Tinggal nanti Pas lagi datang Sudah familiar nih Kira-kira Oh ini ruangan yang saya lihat Di foto Di videonya Atau di virtual tournya Gitu kan Jadi datang juga Tidak terlalu lama Karena di dalam Satu rumah contoh Kita batasi Sepuluh menit saja Pak Haryo Keren ini ya Jadi benar-benar Prokesnya ditegakkan Jadi Gak usah takut-takut Kita mau lihat Rumah contoh disana Selain Mikirnya jadi Clear gitu ya Prokesnya juga Sangat terjaga sekali Baik Pak Liu Pak Tobi kita jeda dulu Nanti saya mau tanya Mengenai prosedur Pendaftaran Kalau berminat Untuk mendapatkan Unit disana Berkaitan dengan Launcher yang ada Oke Jangan kemana-mana Mendengar Anda masih dalam Radio Talk Bersama Sumarekonserpong Kita jeda untuk Menjemah yang berikut ini Radio Talk Bersama Sumarekonserpong Ingatkan Ingat kan cerita aku Masak barang mertua Waktu itu Sayang Kemarin kamu Kompak loh Sama mama Waktu masak Benar-benar Menantu idaman Itu komentar Suamiku So Klaster Carson Dari Sumarekonserpong Memang The best Lingkungan asri Desainnya Modern Membuat Setiap space Jadi luas Dan punya Cerita tersendiri Nah Yang berjasa Bikin bonding Aku dan suami Makin kuat Betah ngobrol Berlama-lama Urusan bisnis Sampai hati Ya teras rumah Dan Tiap unit Klaster Carson Dilengkapi CCTV Indoor dan outdoor Plus Smart home system Yang jadi hero Saat kami keluar kota So Harga unit Klaster Carson 2,5 miliar Jadi worth it Banget ya Hubungi ya Marketing 021 5421 0008 Atau whatsapp Ke 0811 1409 008 Sumarekonserpong Pendengar Di masa pandemi ini Tidak ada alasan Bahwa bisnis Atau kegiatan kita Terhenti Justru Kita perlu Lebih kuat Melakukannya Promosikan segala Produk Kegiatan Atau capaian Institusi Anda Di radio Dan media sosial Ersyinta Dengan jaringan Radio nasional Dan engagement Medsos yang tinggi Pas Untuk bisnis kita Beriklan Hubungi tim sales Elsyinta Di 081 180 6543 Atau 021 586 9000 Dan email Marketing At elsyinta At elsyinta Jadikan elsyinta Sarana promosi Bisnis Dan kegiatan kita Radio talk Bersama Sumarekonserpong Oke Anda masih dalam Radio talk Bersama Sumarekonserpong Dan ada Marketing Manager Sumarekonserpong Pak Liu Yanto Chandra Dan GM Planning Design Sumarekonserpong Pak Insinyur Taufik Hardy Pak Taufik Pak Liu Ini ada WA Sebelum menjawab Mengenai Pendaftaran Baru Nonton di Youtube Elsyinta ini Mungkin bisa review sedikit Ini Carson ini apa sih Bedanya Dengan Kelaser-kelaser lain Apa Jadi saya bisa nyambung Oke Jelasin dulu dong Pak Taufik Ini sebelum saya tanya Mengenai Untuk prosedur Pendaftaran Untuk yang berminat Carson apa nih Sedikit aja Jadi memang Apa yang membedakan Carson Tadi tuh Sempat kita Sempat saya bilang Juga kan cerita Bahwa kita tuh Pas Sebelumnya ini Kita kerja keras Mengeluarkan Kita mencari Suatu bentuk Konsep yang baru Yang betul-betul Bisa Menterjemahkan Kebutuhan Orang di Masa sekarang Jadi baik Itu mau Milenial Maupun yang Sudah lewat Milenial gitu ya Pak Haryo Itu masih bisa Disitu dengan Segala Aktifitasnya Yang Lebih ke WFH Mungkin juga Atau school from home Juga Tentunya Tetap Disematkan Hidup sehat Dan Balance gitu ya Dan ini ada di Scientia Garden Nah itu semua Tambahin tuh ya Mas Adi tadi nanya Ada di Scientia Garden Dan ini Lokasinya betul-betul Ada di Scientia Kawasan Scientia Garden Nah itu dia tuh Jadi Apalagi ya Kalau misalnya Belum jelas Sambil update Radio talk kita Bisa buka juga Di www.sumarekonserpong.com Nah saya tanya Ke Pak Leo sekarang ini Kan tadi udah dijelasin Mengenai Rumahnya Konsepnya Aksesnya Dan apa aja Ada disana Begitu Tapi kan Biasa-biasanya Kalau kita Ngambil unit Di Sumarekonserpong Biasanya Waduh Ketinggalan Gitu ya Nah Kira-kira Bagaimana caranya Supaya kita bisa Dapet Unit itu Daftarnya gimana sih Karena kan Sebentar lagi Launching ya Pak Leo ya Gimana Pak Betul Jadi Mas Hario dan Para pendengar El Sinta Bahwa Cara untuk Mendapatkan Cluster Carson Ini Kita wajib Melakukan Pendaftaran Terlebih dahulu Pendaftaran ini Kita buka Sampai dengan Hari Rabu ya Kurang lebih Satu setengah Minggu dari sekarang Itu Kita wajib Mendaftar Dengan Prosedur Yang kita Berikan Seperti data-data Pribadi Dan juga Pemilihan Beberapa Tipe unit Nah Itu kita akan Tutup di tanggal 20 Oktober Hari Rabu Tapi Kita akan Berikan Nah ini yang menarik Penawaran khusus Untuk Pendaftaran Sebelum Tanggal Maksimal Tanggal 17 Oktober Hari Minggu Jadi Daftar Sebelum hari Minggu depan Tanggal 17 Oktober Dan kita Akan memberikan Penawaran khusus Untuk launching kali ini Tadi Mas Hario juga Sudah berikan Cluenya Bahwa nanti Akan mendapatkan 3K Jadi mendapatkan Dari sisi Depan rumah Sudah bagus Secara fasadnya Tapi Kayaknya kurang lengkap juga Kadang-kadang orang serah terima Lo belum ada Kanopinya Kanopinya Buatnya juga Macem-macem Nanti Ada yang Bentuknya Setengah melingkar Ada yang rata Ada yang warnanya Cerah Ada yang warnanya Agak Daft Ada yang gelap Tapi ini Tidak usah khawatir Semuanya akan kita berikan Seragam Lebih bagus Untuk lingkungan Jadi Satu set Matching Nah itu Kita berikan Kanopi di Karpor depan Sudah termasuk Nah Dalam rumah pun Tadi Selain smart home system Yang sudah kita Berikan Itu kita juga Berikan Living roomnya Cabinet dari living roomnya Itu sudah kita sediakan Jadi sudah Sebagian dari interior itu Sudah kita Berikan Dan Gak usah pusing lagi Kira-kira Ruangan di Bawah itu Mau dijadiin Seperti apa nih Cabinetnya Tapi sudah kita berikan Untuk lebar 8 Maupun lebar 9 Nah Satu hal lagi Ya mungkin tadi Bapak-bapak ibu-ibu Yang mau lomba masak Nah ini Sudah gak usah khawatir lagi nih Kita berikan Kitchen set Itu by IKEA Sudah kita berikan Di dalam Masing-masing unit Gak cuman itu aja Appliancesnya pun Kita sudah berikan Yang Baik Ya Baik Kompor Maupun cooker hoodnya Kita berikan merek Ariston Sudah Begitu banyak Yang kita Sematkan Di dalam rumah Nah Ditambah lagi Tadi Pendaftaran sebelum Tanggal 17 Oktober Ini Gak usah khawatir Kita makin decide Lebih cepat Kita juga Mendapatkan Yang lebih Value yang lebih ya Wah Konsumen Saya juga mau kasih nih Pak Liu nih Saya mau kasih hadiah Untuk bapak ibu yang menang Lomba masaknya Wah mantep Aduh menarik sekali Gak bisa bayangin ya Bikin masak Di dalam rumah Semuanya udah lengkap Terus juga Filing kabinetnya udah klop Kabinetnya itu udah klop Dengan ruangannya Fit ya Sudah fit Nah tadi Saya belum selesai Gak apa tuh Untuk pendaftaran tanggal Sebelum tanggal 17 Oktober Semua konsumen Yang mendaftar Kita akan memberikan Booking fee nya kembali Berupa cashback Di pemotongan harga Oh begitu Iya Ulangi 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 Ya Sakin banyaknya ya Mas Ini yang terakhir nih Yang terakhir nih Cashback nya ini nih Ini kan Yang ditunggu-tunggu orang juga ya Iya cashback Kita akan berikan Karena komitmen fee kita itu 25 juta Tapi Pendaftaran sebelum tanggal 17 Oktober Itu konsumen Akan mendapatkan Booking fee cashback ya Jadi itu akan Kita kembalikan Berupa potongan harga Sebesar 25 juta rupiah Waduh Mantap Jadi sebelum tanggal 17 ya Catat nih Dan Telepon deh sekarang juga ya Pendengar ya Dimanapun Yang menyimak siaran ini Baik di radio Maupun di media sosial El Sinta Di Youtube Facebook dan sebagainya 021 5 4 21 0 0 0 8 0 2 1 5 4 21 0 0 0 8 Atau langsung ke WhatsApp bisnisnya Di 0 8 11 1 4 0 9 0 0 8 0 8 11 1 4 0 9 0 0 8 Wah menarik sekali Pak Taufik mungkin ada yang mau ditambahin sedikit sebelum kita jeda Pak Taufik Ya jadi memang Saya tambahkan mungkin sedikit dari saya Tadi Pak Leo juga udah bilang ya Kita juga siapkan atap kartor Jadi orang udah Dia punya mobil Ya udah tinggal taruh situ Udah kadang-kadang gak usah pusing lagi Lalu juga ada Kitchen cabinet Apa Kabinet itu Memang kita sudah berikan Itu tuh sebetulnya di posisi di Bawah tangga tuh Kadang-kadang kan kita Bawah tangga suka bingung ya Itu susah tuh kadang-kadang tuh Kalau gak fit ya Kadang-kadang Gak fit Nah ini kita Kita sudah pikirkan Jadi Itu bisa dimanfaatkan secara maksimal Dan tentunya Ada kitchen set Ikea tadi Bukan kitchen setnya aja Pak Leo ya Ada kompor Tinggal bawa Masak apa Bahan mentahnya Masak langsung disitu Jalan Dan vialanya dari Pak Taufik nanti yang menang ya Menarik banget ini Baik Kita Sedikit tambahan Oke silahkan Kita juga tentu Gak lupa Ada clubhouse ya Clubhouse Disitu Di klaster Seperti biasa Dan ada kolam renang Eh boleh dong cerita Clubhouse dan kolam renangnya Pak Itu kan salah satu Apa ya Fasiliti yang Memang Ketika kita ada disitu Menghuni situ kan Interaksinya kan Penting banget tuh ya Clubhouse ketemu sama orang Ya kan Tanpa harus ke rumah Terus olahraga di swimming pool Gimana tuh Pak Sekarang kan malah orang Mungkin lebih seneng Dia ketemu sama Kalau dia berkegiatan kan Tertemu sama yang dia kenal Gitu ya Silahnya gitu ya Nah makanya Fungsinya ada suatu Ruang terbuka yang Tapi Eksklusif untuk klaster itu Menjadi sangat enak gitu kan Nah tentunya kita masukin juga Clubhouse Dan swimming pool Dalam artian nih Orang nanti bisa Pakai disitu Untuk kegiatan mereka Plus Kita juga ada taman Khususus Dimana nanti Orang tuh bisa bekerja disitu Kita siapin namanya Kabana nih Keren banget tuh Jadi kerja di taman ya Pakai laptop Wifi nya kenceng gitu ya Iya Tinggal datang disitu Bawa laptop Jenuh misalnya di rumah Jangan aja Kesitu sedikit Nah terus Kerjalah disitu Sambil mungkin Melihat anaknya Lemayang berenang Atau apa gitu kan Nah itu juga Salah satu fitur yang Itu kita siapkan juga disitu Ini disebut eksklusif Karena memang Hanya untuk Carson aja kan Pak Taufik ya Hanya untuk Carson aja Pak Iya Baik swimming pool Maupun di clubhouse nya itu ya Iya Mantap kali ini ya Jadi Makin menambah keyakinan nih Kayaknya pendengar Harus mengekskusi langsung Hari ini Dan telepon Untuk bisa daftar Apalagi sebelum tanggal 17 Tadi Pak Liu ya Cashback nya 25 juta Mantap kali ini ya Baik Oke Kita jeda dulu Nanti ada sesi terakhir Kita akan review dari A sampai Z Mengenai kluster Carson ini Jangan kemana-mana pendengar Masih dalam Radio Talk Bersama Sumare Konservo Radio Talk Bersama Sumare Konservo Ingat kan Cerita aku masak barang mertua Waktu itu Sayang Kemarin kamu kompak loh Sama mama Waktu masak Benar-benar menantu idaman kamu Itu komentar suamiku So Kluster Carson Dari Sumare Konservo Memang the best Lingkungan asri Desainnya modern Membuat setiap space Jadi luas Dan punya cerita tersendiri Nah Yang berjasa Bikin bonding aku Dan suami makin kuat Betah ngobrol berlama-lama Urusan bisnis sampai hati Ya teras rumah Dan tiap unit kluster Carson Dilengkapi CCTV indoor dan outdoor Plus smart home system Yang jadi hero Saat kami keluar kota So Harga unit kluster Carson 2,5 miliar Jadi worth it banget ya Hubungi ya marketing 021-5421-0008 Atau whatsapp ke 0811-1409-008 Sumare Konservo Radio Talk Bersama Sumare Konservo Ya Sekali lagi Anda masih dalam Radio Talk Bersama Sumare Konservo Dan juga Ada Pak Liu Marketing Manager Sumare Konservo Dan Pak Taufik GM Planning Design Sumare Konservo Pak Liu Ini ada pertanyaan dari Mas Dimas Menanyakan mengenai cara bayar Apakah ada yang bisa ditawarkan Cara bayarnya Karena saya dengar ini Kayaknya sudah sangat menarik banget Nah Pak Liu Sebelum mereview nih ya Gimana Pak Liu Ya tadi Kita Sudah berikan harga Sudah berikan segala kemudahannya Nah cara bayar sendiri Kita juga memberikan kemudahan Dengan Tiga cara bayar ya Kalau untuk ke developer langsung Ada cara bayar tunai keras Maupun 12 dan 24 kali flat Namun kalau kita Mau memakai jasa perbankan Ingin lebih panjang Itu kita juga bekerja sama Dengan sembilan bank yang Terkemuka Dan juga Kita menyediakan cara bayar Baik dari KPR dengan DP langsung Atau biasa kita nyebut dengan KPR ekspres Maupun KPR yang DP nya bisa dicicil Mas Haryo KPR DP nya bisa dicicil ya KPR nya bisa dicicil Jadi Asik juga itu ya Sesuai dengan Nanti kita menunggu Pembangunan rumah Nah ini kita menjadikan Tiga macam Cara pembayaran dengan DP cicil Nah baik Itu DP 15% Yang kita cicil Selama 6 kali Atau 6 bulan Atau 20% Kita cicil selama 10 bulan Dan juga yang terakhir Ada yang 30% Kita cicil selama 20 bulan Jadi Konsumen juga bisa Menyesuaikan dengan Kemampuan Dan juga Keinginan nih Kira-kira mau KPR nya di bulan keberapa Itu sudah sangat kita permuda Dengan beberapa Pilihan Cara bayar ini Ya 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 Ingat tuh sebelum tanggal 17 Apalagi mendapatkan Hal yang luar biasa Potongan 25 juta itu ya Cashback Potongan cashback 25 juta Selain itu ya tadi Dapatkan 3K Ya Kanopi Kabinet Maupun kitchen set Siap Nah Pak Taufik Kasih dong Alasan ke pendengar seluruhnya Kenapa harus milih Carson ini di Sumarekonserpong Aduh Jadi Memang Sebetulnya nih Yang mungkin Alasan yang utama ini Kalau menurut saya Para pendengar Silahkan ya Jangan ragu Ini karena Carson ini sudah disiapkan Untuk Lifestyle yang Ada sekarang Yang akan datang Pertama itu Terus kedua Carson ini tadi Pali sudah sempat bilang Ukuran kita ada 8 Dan Lebar 8 Lebar 9 Kali 13 Nah itu Itu ukuran yang Sangat ideal Sebetulnya Mas Haryo Ya Untuk bisa Bayangkan saja Kamarnya aja Udah bisa 4 Plus Ada juga Untuk Service quarter Gitu ya Yang membutuhkan Itu bisa Dan Satu lagi Tentunya Rumah ini Rumah yang Bisa harapkan Bisa Mensehatkan Seluruh orang Yang tinggal disitu Gitu Jadi memang Ini Sudah full fitur Harganya Sangat menarik Nah itu mungkin Tapi boleh dong Di eksplos sedikit lagi nih Mengenai Rumahnya memang Sudah rumah yang oke Yang Tadi Apa namanya Kekinian Begitu ya Bahkan Secara Secara Apa namanya Secara kesehatan Sirkulasi udaranya Oke Lantas Lighting Alamnya juga oke Kasih dong Sedikit Apa ya Yang Mungkin Pendengar yang baru Dengar nih Dengan tagline nya kita nih Beautiful home For your beautiful inspiration Inspiration Betul Jadi Rumahnya udah Sehat Pembagian ruangannya Sudah baik Living room nya Ada double Di atas bawah Pencahayaannya Udah oke Diharapkan Diharapkan Orang-orang yang Ditinggal disini Pak Tovek Punya inspirasi Buat bekerja Buat Bermain Buat bertempat tinggal Buat berkeluarga Di Dalam rumah Maupun keluar Dia udah Bentuknya udah happy Udah smile Karena kalau Kita hanya fresh juga Aktivitas kita Karya kita Makin lebih Keren ya Pak Alio ya Betul Nah itu Semua dimulai dari pikiran Semua dimulai dari pikiran Semua dimulai dari rumah Jadi memang betul-betul rumah ini Minta Betul-betul bisa Diharapkan Bisa menginspirasi lah Iya Iya Nah ini Mungkin yang baru mendengarkan Scientia Garden Adalah salah satu lokasi Dimana Carson ada disana Bisa dijelaskan lagi gak Sedikit nih Mengenai Scientia Terus Carson ada dimana Terus juga Surroundingnya apa saja Aksesnya bagaimana Pak Taufik Ya jadi memang Scientia Garden ini Kawasan di Sumarekonserpong Dengan luas kurang lebih 200 hektare Dimana aksesnya itu Bisa dicapai dari Semua arah Jadi walaupun misalnya Dari Sisi utara Dan dari sisi selatan Itu sangat strategis Lokasinya Terus Dia Di dalam Kawasan ini sendiri Sudah terdapat Seluruh fasilitas Yang memang Dibutuhkan Ya Untuk katakan Sehari-hari Untuk belanja Untuk berkegiatan Untuk berkantor mungkin Atau untuk yang pasti Untuk berpendidikan Nah kalau misalnya Butuh mau ke mall Tentunya mall Tinggal beberapa kilo saja Pakai kendaraan Ada bis juga yang menjemput Bis mall Biasanya berputar disitu Tinggal dekat Jadi memang Sudah Tersedia lah disitu Di dalam Kawasan Scientia ini Tentunya ada juga Oh ya Saya tadi sempat bilang Scientia ini ada SQP Mas Aryo Apa itu? Jadi semacam tempat Taman ya Taman untuk keluarga Tapi yang sifatnya Lebih edukasi Jadi Scientia Square Park Taman edukasi ya? Ini udah happening Banget nih Kayaknya sih Kayaknya udah banyak yang Foto IG disana tuh Udah sering IG nih Jadi saya rasa Udah tau lah Ini sangat-sangat dekat Di kawasan yang sama Di Scientia Jangan lupa juga Ada kampus Mas Aryo Disana tuh udah ada Dua universiti Yang ternama Universitas Multimedia Nusantara Atau orang sering nyebutnya UMN Yaitu kerjasama dengan Kompas dengan Gramedia Lalu ada juga Universitas Pradita Jadi memang Secara surrounding Sudah banyak Pusat pendidikan juga Ada sekolah Al-Azhar juga Tentunya banyak sekolah-sekolah lainnya Ya ini mendukung Konsep dari Scientia Garden sendiri Yang tadi Bahwa ini merupakan Smart And Green Environment Tentunya Catat itu ya Jadi Kalau Pendengar ingin Mendapatkan Unitnya Jangan lupa Ada launch-nya Tanggal 23 Oktober 2021 Saya minta review sedikit nih Dari Pak Liu Mengenai launchingnya Terus juga Bagaimana cara Ikutannya Daftarnya Terus juga sampai dengan Bagaimana Bisa konsultasi gak Dengan para agentnya Atau para teman-teman Di Sumarekan sana Silahkan Pak Liu Oke Jadi kita akan Adakan launching Untuk cluster Carson ini Dengan segala Benefitnya Tadi Untuk Pembeli launching Dan yang Mendaftar ya Itu Di Paling terakhir Tanggal 20 Oktober Hari Rabu Tapi Khusus Pendaftaran untuk Sebelum Minggu Tanggal 17 Oktober Kita memberikan Benefit-benefit Berupa Canopy Living room cabinet Dan kitchen set IKEA Serta Yang paling penting Itu booking fee cashback Jadi apa yang kita bayarkan Itu akan dikembalikan oleh Sumarekan Nah juga Untuk Pengunjung Show unit Itu dapat mengunjungi kami Setiap hari Pukul 8 pagi Sampai pukul 8 malam Nantinya Untuk Weekend Itu Wajib mengisi link Terlebih dahulu Karena kita Ingin memberikan Kenyamanan Dan juga Pembatasan Bagi Para pengunjung Per jamnya Sebanyak 15 keluarga Nah nanti dapat Dinikmati Suasana disana Show unit Clubhouse nya pun Sudah jadi Jadi jangan takut Bahwa anak-anak Bahkan di weekend pun Sudah ada snack Jadi anak-anak Pasti happy Kesana Main ke kolam renang Ke Tempat bermain Anaknya Gitu ya Mereka Bakal menikmati Suasana juga Bahkan di dalam Salah satu Ruangan Di ukurannya kita pun Didesain Begitu bagus Untuk anak-anak Mereka pasti happy Nah ini Untuk ukuran Ada 8 x 13,5 Dan 9 x 13,5 Nah itu wajib Menghubungi ya Lebih enak Menghubungi Para marketing kami Maupun marketing agent kami Nomor telepon kita Di 021-5421-0008 Atau di Whatsapp bisnis kami Itu di 0811-14-09-008 Atau yang biasa mungkin Lihat Instagram Ya Message kami dapat Di follow Ya di cek Semua Aktivitas kami Show unit Maupun secara keseluruhan Sumarekon Serpong Di At Sumarekon Underscore Serpong Atau dapat juga Mengunjungi Website resmi kami Mendapatkan informasi lengkap Atau mau virtual tour Dan hal-hal lainnya Itu di www.sumarekonserpong.com Jangan lupa Catat tanggalnya Karena gak lama lagi Dua minggu kali lagi Gak kerasa itu Gak berasa Minggu depan Adalah pendaftaran Terakhir Untuk mendapatkan Bonus-bonus Khusus Untuk launching Dari cluster Carson ini Catat itu ya Jadi Kalau buka IG Jangan lupa Jangan ragu-ragu Untuk ke DM lah ya Untuk nanya-nanya Follow juga Jadi Tiap kali ada Informasi apapun Bisa melihat story kami Itu lengkap Semua mengenai Aktivitas kami Oke Pak Taufik Last statement Untuk Radio Talk kita Pagi hari ini Kira-kira Apa yang Harus disampaikan Dan harus diingat Oleh seluruh pendengar El Sinta Oke Baik Mas Aryo Jadi gini Mungkin Ini saya kasih tau ya Jadi satu hal penting Dalam menentukan Pilihan Next Tempat tinggal Para pendengar nih Satu Pasti Lokasinya Seperti apa ya Kawasannya Seperti apa Lalu kedua Fasilitas yang ada Disitu Seperti apa Apa yang diberikan Lalu ketiga Pasti Desainnya sendiri ya Rumahnya Kekinian kah Denahnya menarik kah Atau gimana Terus Yang keempat nih Paling penting nih Sebetulnya penting juga nih Mas Aryo Tadi bilang Pengembangnya siapa Pengembangnya siapa The man behind the gun Gak usah ditanya lah Kalau sama Rekon lah ya Itu Proven lah Kita ada Historical Proven Dengan kualitas Dan itu yang Sangat terjamin Oke Kalau gitu Pak Taufik Pak Liu Terima kasih sekali Atas waktunya Bisa berbagi Pagi hari ini Tentang Cluster Carson ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk seluruh pendengar El Sinta Dimanapun berada Kita jumpa Dan kesempatan Sukses selalu ya Salam buat teman-teman Di Sumarekan sana Dan mudah-mudahan Kita bisa ketemu Tanggal 23 ya Di launching Cluster Carson Oke Sukses selalu Pak Liu Dan juga Pak Taufik Terima kasih Terima kasih Mas Aryo Selamat pagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya pendengar Demikian tadi Radio Talk Bersama Sumarekonser Pong Yang bahas mengenai Cluster Carson Saya Hario Rista Maji Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih